Ya, ditanya, diundang gak? Terus, aku bilang karena kita kan satu manajemen Mungkin diundang, apa sih, secara umum gitu kan Tapi kalau Jafri, ya mungkin karena ada, apa namanya Ada alasan tersendiri mungkin dari Delon Kita harus menghargai juga, apapun itu Yang penting, aku sih ikut bahagia, ikut Delon Dia udah berat lagi Terakhir, komunikasi atau berhubungan dengan Delon kan ya, mbak? Terakhir, komunikasi, ketemu gak sengaja berpapasan ketemu di label Terus, denger kan dari anak-anak label, mau married si Koko Katanya gitu, oh iya, bagus dong Bahagia, tapi kaget juga, aku tuh Kaget, maksudnya dalam arti kan Kalau kita flashback sedikit, pas dia baru selesai, apa namanya Selesai ketuk balu sama Yaslin kan Dia pernah berstatement di media lain Katanya, apa namanya Gak akan married lagi kan? Gak akan married lagi, iya Terus itu, ternyata akhirnya dalam waktu mungkin dibilang agak cepat juga Dalam waktu gak lama Ternyata abis pacaran Masih heboh-heboh juga di luar pacaran, ternyata langsung kemarin Terus sih kaget juga Tapi sama kamu pernah pacaran gak sama Delon? Delon masih tahu lalu aku Sejak dia punya istri kamu? Sebelum dia, sebelum dia sama Yaslin Sama kamu dulu berapa lama? Setah pun Terus kan akhirnya dia memilih Yaslin Mereka yaudah Kemarin kan kita sempat deket juga Karena dia mau cerai Akhirnya kita ketemu lagi Deket lagi, jalan lagi Ya ternyata mungkin ya Memang bukan ini ya Emang mungkin dia tuh Bikin aku kayak tempat curhat lah Mungkin dia nyaman Yaudah aku juga kan gak mau netting Gak mau pikir yang lalu-lalu ya kan Yaudah Dan ternyata Apa namanya? Jika lagi? Tapi yaudah gak apa-apa Dia kan Delon sudah memutuskan Pilihannya gitu Akhirnya sama Yaslin Delon bisa dibilang Tipe yang bagaimana nih? Takutnya jadi nge-PHPin kamu dari dulu Terus sekarang tiba-tiba nikah sama orang lain Kalo PHP Pokoknya sih aku gak mau berpikir negatif thinking soal Delon Karena biar bagaimanapun Delon itu Dia orangnya sangat baik sama aku Dia pernah membantu dalam kehidupan aku Terus Dia orang yang selalu men-support karir aku Sampai sekarang ini sih banyak media masih suka mengkait-kaitkan dengan Putri Jubi Delon ke lantor dia mati Cuman padahal aku bingung juga sekarang kan Putri Jubi lagi berkarir Lagi berkarya masih Cuman tetep aja Apa sih Putri Jubi Delon itu udah melekat kan Jadi ya sampai kapanpun mungkin Orang akan ingat Putri Jubi Delon Daripada mungkin Lebih mencari soal apa sih karya-karya aku Sejak nyempol nikah itu Sampai sekarang masih hubungan sama dia? Hubungan masih baik-baik aja Cuman aku udah batasin Udah membatasi diri lah Katanya sekarang Tengah sama Osman Pak Arizman Apalagi dapetin Osman itu Oh enggak Waktu itu kan pernah isi acara di acaranya abang Ya kita berteman Berteman Aku suka cerita sama dia Dia kan bisa dibilang kayak orang tua Apalagi abang seorang Apa ya udah profesional lah Belakian itu kan aku tanya-tanya soal dia Dan dia nanya juga kan Bener gak sih kamu sama Delon dulu Ya aku gak harus ngomong transparan Karena kalo aku bong Orang dia ketemu tiap hari sama penggong Kan jadi tau Dan abang juga pernah bantu aku Karena mungkin abang Abang itu adalah orang yang Mungkin banyak orang luar sana gak tau Portman Press itu adalah Seorang yang sangat baik sekali Jadi mempunyai hati yang tulus Jiwa sosialnya tinggi Dan ya aku yang heran maksudnya Kita kan baru kenal tapi kok abang langsung Kayak tergerak hatinya untuk membantu aku Aku kan single single mother Mungkin pernah diajak Ternyata pernah diajak ke Bali ya Dua ya gitu Enggak gak pernah Gimana aja biasanya kalo ngomong dia Makan kita makan terus sambil ngobrol-ngobrol Itu kan kita pergi makan ke tempat umum kok Jadi gak ada apa-apa Mungkin banyak orang bilang di luar sana Kamu dibantu abang karena mungkin ada sesuatu Ada sesuatu kan Namanya abang sudah terkenal suka Capur-capur dengan cecan-cecan Cuman kalo menurut aku Biasa aja sih Dibantu dalam segi apa nih Maksudnya Finansial Iya Dia pernah memberikan aku Sejumlah puluhan diku Makanya aku juga bersyukur banget Kaget Seorang Hotman Paris pro Baik banget gitu Apalagi kan bisa dibilang kita baru Kenal Ya syukur lah Tapi gak minta embel-embel Enggak ada Makanya dia membantu dengan ketulusan hatinya Enggak Enggak pernah ini Enggak pernah diminta jadi pacarnya Enggak Jangan Kan abang udah berkeluar Nanti dia bilang pelakor lagi Kayak dulu Delon Ah ini penyebab Cerainya karena ini Orang ketiga Tapi bener gak penyebabnya? Karena aku Yang Delon cerai Enggak lah Aku tuh hadir ketika mereka sudah Mau ketuk palu Lagi proses cerai Jadi bukan berarti aku dong Cuma posisinya Tadi tuh Pas belum ketuk palu Kita udah jalan bareng Gitu Jadi orang langsung beransumsi Oh gara-gara dia nih Pandal Enggak sih PEMB Kepala PEMB Terima kasih.